Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat syukur bonsai tv dimanapun berada di seluruh Indonesia Nusantara dan sahabat salam lhoke mudah-mudahan sahabat syukur bonsai tv malam ini dalam keadaan bahagia selalu ceria selalu walaupun wajah sangat dingin karena sudah mulai pergantian musim pokoknya pergantian musim di awal berberber sudah mulai musim tapi sahabat syukur bonsai tv tetap semangat optimis apapun aktivitasmu apapun pekerjaan musim pulih saja jadi ini pasti saja yang penting berkarya kali ini saya akan kering lepah banyak sudah mulai kering makanya saya harus harap ikan angin ini untuk bagi pemula syukur bonsai tv untuk sang pemula kalau ingin belajar tentang bonsai lampa fitur yang berikut ini kita tunggu videonya selamat menikmati 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 cara merapikan sayap mawar ini agar terlihat lebih rapi lagi kita lakukan dari yang pertama mulai dari bawah ya serap pelepah yang dari bawah lepas dari bawah kita foto satu persatu dan disini sudah selesai yang kedua baru pelepah yang kedua di atas kita foto lagi dan seterusnya dan seterusnya jadi kita berbentuk setangga 123 fungsinya apa untuk merendungi tunas yang baru ini itu jadi itu supaya jadi jangan disayat semua jangan dirapikan semua tapi sisakan beberapa giga atau eh rupanya saat mawarnya agar supaya untuk menjaga bakal tunas ini oke selamat menikmati 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 selamat menikmati